Selamat pagi para pemirsa, kali ini kita akan mewawancarai virus Corona. Tuan Corona, pertama-tama saya ingin tanya tentang nasab Anda dan dari mana keluarga Anda berasal. Dalam ilmu kevirusan, keluarga aku dikenal dengan nama Corona Viridai. Nenek moyangku SARS dari Cina dan MERS dari Saudi. Tuan Corona, seberapa cepat perkembang biakan Anda? Awalnya aku sendirian, tapi setelah 24 jam, aku berkembang jadi jutaan kali lipat. Kenapa mereka menjuluki Anda dengan sebutan COVID-19? Itu adalah singkatan dari Corona Virus di CERCES 2019. Lalu kapan dan dimanakah pertama kali Anda muncul? Aku pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan. Baiklah, lalu bagaimana Anda menyebar? Aku menyebar melalui percikan air yang berterbangan ketika batuk atau bersin. Baiklah, Tuan Corona. Sekarang bagaimanakah Anda bisa memasuki tubuh yang sehat? Melalui beberapa jalan, bisa mata, hidung, atau mulut. Baik, berapa lama masa inkubasi Anda? Sekitar 2 sampai dengan 14 hari, tapi kebanyakan antara 5 sampai dengan 7 hari. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika memasuki tubuh seseorang? Aku menyerang dan merusak organ pernafasan. Lalu lingkungan seperti apa yang Anda sukai, Tuan Corona? Aku paling suka lingkungan yang lembab, gelap, dan dingin. Baiklah, apa gejala orang yang terjangkiti Anda? Demam tinggi, batu kering, kelelahan, dan ingusan. Bisakah Anda ceritakan secara detil bagaimana Anda memasuki tubuh seseorang? Biasanya melalui sentuhan hidung, rongga mulut, atau kerongkongan. Baiklah, apa kesukaan Anda? Selain tempat lembab dan dingin, aku suka keramaian, perkumpulan, dan minimnya kebersihan. Apa yang Anda benci? Aku benci pada mereka yang diam di rumah, yang bersih badannya, yang lingkungannya kering, dan sirkulasinya bagus, dan yang sering berkumur. Apakah Anda membunuh setiap orang yang Anda jangkiti? Tidak! Kebanyakan mereka hanya menyebarkan ketakutan. Padahal sebenarnya 80% peneritaku sembuh tanpa pengobatan. Sedangkan 17% penerita memerlukan pengobatan dan perawatan. Kemudian mereka sembuh. Aku hanya membunuh sekitar 2 hingga 4%. Apa kriteria orang yang Anda bunuh? Aku membunuh manula yang menderita penyakit kronis, seperti gula, darah tinggi, dan gangguan pernafasan. Apa Anda menyerang anak-anak? Tidak! Aku mengasihi mereka, dan biasanya aku biarkan mereka. Bersediakan Anda mengajari melindungi diri dari Anda? Tentu! Diamlah di rumah. Hindari perkumpulan dan keramaian. Sering-seringlah mencuci tangan dengan baik. Jika kau batuk atau bersin, letakkan sapu tangan di mulutmu. Jaga jarakmu dengan penderita minimal 2 meter. Sirkulasi udara di rumahmu sangatlah penting. Kemudian bersihkan barabot, gagang-gagang pintu, meja-meja, komputer, laptop, handphone, dan lain-lain dengan rutin. Baiklah, Tuan Corona. Saya sudah tahu sisi buruk Anda. Adakah sisi baik Anda? Tentu saja. Aku berhasil memberikan pelajaran pada keluarga dan mengumpulkan anggota-anggotanya. Aku membersihkan lingkungan. Dalam waktu singkat, aku telah berhasil melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh konferensi lingkungan dunia. Aku telah menyingkap kelemahan keamanan kesehatan internasional. Aku menjelaskan betapa manusia itu lemah. Ku kembalikan mereka pada rok mereka. Semoga saja mereka melakukannya dengan tulus. Baik, Tuan Corona. Apakah Anda merasa puas? Oh iya, aku berhasil mengguncangkan akal dan nurani manusia. Sejarah sebelum Corona akan berbeda dengan setelah Corona. Terakhir, Anda punya nasihat? Stay at home. Diam di rumah hingga ditemukannya vaksin dan pengobatan Corona. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Tuan Corona.